Intro 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 Saya itu kadang bingung bro Agama dari kadrun itu apa ya bro Oh yeah Orang Islam Beribadahnya di Masjid Orang Kristen Beribadahnya di gereja Orang Hindu Beribadahnya di Pura Orang Buddha Beribadahnya di Wihara Orang Tongucu Beribadahnya di Klenteng Sedangkan orang kadrun Beribadahnya di jalan Kira-kira agamanya apa ya bro Oh iya Agama kadrun itu adalah Agama Dajjal Dalam masjid tidur Jalan dipakai ibadah Kenapa sih kadrun suka banget Dengan yang namanya 212 Ya karena Kalau 123 Namanya Jisamsu Sedangkan kalau 212 Adalah Jisange Saya itu Sampai Geleng-geleng kepala bro Melihat Kadrun-kadrun ini Mungkin sudah lama Mereka gak demo Karena kasus covid Terkena protokol kesehatan Beberapa hari terakhir Mereka sudah kelihatan Mulai mengkoordinir Jamaahnya Pasukannya Untuk melakukan demo Besar-besaran Niatnya itu Cuma satu Meminta Kepada Gus Yakut Untuk meminta maaf Dua Presiden Jokowi Memecat Gus Yakut Ketiga Kalau gak mau memecat Maka Jokowi Harus turun Wah Semangat sekali bro Mantap Cuma saya itu Heran bro Gus Yakut Ini kan cuma Bilang Pengaturan Penggunaan Toa Kalaupun misalkan Dibandingkan dengan Gonggongan anjing Yang dimaksud itu Suara Toa Sejak kapan Suara Toa Disebut suara azan Sejak adanya Manusia-manusia Goblok dan tolol Seperti kadrun ini Makanya suara Toa Disebut suara azan Eleh eleh Sigur mal gambel Ini mah namanya Bukan menistakan azan Dodok Tapi ini Memenistakan Toa Gak kebayang Sejamah bro Diberitakan Telah dipecat Menteri agama Gus Yakut Karena menistakan Toa Diberitakan Dengan terang Benerang Presiden Jokowi Dodo Telah dipecat Telah diturunkan Telah dikudeta Karena tidak Tidak mau Memecat Penis Tatwa Aduh Malunya Indonesia Bro 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 Sampai jumpa